Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Kapolres Padanglawas, AKBP Jarod Yusvik Andito bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Padanglawas, Arpan Nasution, meninjau pos PAMP Penyekatan Operasi Kutupat Toba 2021 di pintu masuk Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya di desa Sungai Korang, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Sabtu lalu. Pada peninjauan pos PAMP Penyekatan ini, Kapolres beserta Set Dakap Palas serta rombongan Forkopimda menyempatkan diri mengunjungi pos PAM Arus Balik Mudik Polres Rukan Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Padanglawas meminta agar para petugas pos PAMP Penyekatan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sekaligus tetap menjaga kesehatan. Menurut Kapolres, tugas yang dikerjakan saat ini adalah bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona yang saat ini masih melanda Indonesia. Tergabung dalam Satgas COVID-19 Padanglawas melaksanakan tunjungan pengecekan ke pos pengamanan perbatasan penyekatan antara Provinsi Sumatera Utara dengan Riau. Untuk rencana perpanjangan waktu penyekatan masih, kita menunggu petunjuk dari pimpinan apabila situasi peningkatan COVID-19 meningkat, ada kemungkinan untuk dilakukan perpanjangan waktu tersebut. Pada kunjungan ini, Kapolres berserta Sekdaka Padanglawas juga menyerahkan bingkisan berupa parsel kepada petugas pos PAMP Penyekatan Arus Balik Mudik 2021.